Sejak beberapa pekan terakhir, toko sepeda listrik di Jalan Hos Cokro Aminoto, Kota Kediri, ramai dikunjungi warga. Di tengah naiknya harga BBM, warga mulai mencari alternatif kendaraan lain yakni sepeda listrik. Menurut pemilik toko, selama sepekan terakhir ini penjualan sepeda listrik naik 50% dari biasanya. Warga banyak yang beralih menggunakan sepeda listrik karena dinilai lebih hemat. Sementara itu, akibat banyaknya permintaan, stok sepeda listrik kini mulai langka. Meski demikian, harga sepeda listrik tidak mengalami peningkatan yakni tetap berkisar di angka 4 juta rupiah per unitnya. Karena kebanyakan pembeli kita itu lokal sih, jadi pengguna lokal yang memang aktivitasnya nggak terlalu jauh. 10 kilo atau 20 kilo atau hanya ke pasar gitu. Jadi mereka mencari alternatif lain dari BBM ini apa. Tentunya sepeda listrik itu jadi pilihan utamanya. Ya gitu sih. Peningkatannya sampai berapa persen atau? Berapa yunik kalau dibandingkan bulan kemarin ya, 10 kilo yang belum naik itu hampir 50% permintaan dari sepeda listrik. Ya gitu. Selain dinilai lebih hemat biaya, sepeda listrik memang lebih ramah lingkungan. Sehingga tren permintaan sepeda listrik di pasaran terus mengalami peningkatan.